Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Sebuah kaleng berbentuk tabung berisi minyak hingga penuh. Sebanyak 3 per 4 minyak dari kaleng tersebut dipindahkan ke kaleng kosong berbentuk balok. Nah, volume minyak dari kaleng berbentuk tabung menempati 2 per 5 volume kaleng berbentuk balok. Nah, jika volume kaleng berbentuk balok adalah 645, berarti volume kaleng itu adalah 645 cm pangkat 3. Berapa sisa minyak dalam kaleng berbentuk tabung? Nah, jadi kita cari dulu berapa volume minyak yang dipindahkan. Berarti volume minyak dalam kaleng ya. Nah, jadi kan disitu 2 per 5. Jadi volume baloknya kan, maksudnya itu volume kaleng berbentuk balok itu adalah 645. Berarti kita cari volume kaleng itu kan, dia 2 per 5 dari 645 itu adalah kan yang volume minyak yang dalam kaleng yang dipindahkan itu adalah 2 per 5 dikali 645 yaitu 258 meter pangkat 3. Nah, kemudian 3 per 4 minyak di dalam tabung. Nah, sekarang karena disini ada 3 per 4 minyak dalam tabung itu sama dengan volume yang ini kan, yang dipindahkan itu kan, 258. Berarti jadinya, ini volume ya, volume. Berarti volume minyak dalam tabung itu adalah 258 kali silang ya, kali 4 dibagi 3 sama dengan 344 cm pangkat 3. Nah, berarti untuk mencari sisanya, berarti volume dalam tabung dikurang volume di kaleng ya. Nah, volume di kaleng. Berarti jadinya volume tabung 344 dikurang 258 yaitu 86 cm pangkat 3. Oke, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar.